Boleh aku ngobrol dulu sama Jesus? Jadi kamu gak setuju kalau aku ngobrol dulu sama Jesus? Seandainya dia tahu kalau berdekatan seperti ini jantung aku rasanya gak karung-karung Saya minta kamu untuk cerita sama saya Apa yang kamu dengar? Gawat, bisa habis aku Bocoran luka cinta minggu 3 November 2024 malam ini Salma Membongkar Skenario William dan Minta William Segera membatalkan tekanannya pada produser pelita TV William geram karena Jisoo buka mulut Salma minta William bersikap satria dan tidak melakukan hal itu William pun jadi geram kenapa Salma jadi membela Argo sekarang Itu saja Argo pun tidak tahu menahu soal keterlibatan William Nah episode semalam benar-benar membuat kita jadi sedikit kaget Karena ada satu karakter kunci yang tahu mengenai Skenario William Yaitu Jisoo yang menangkap basah pembicaraan di telepon produser eksekutif pelita TV dengan William Dan saat itu terjadi Jisoo pun kebingungan Karena memang Jisoo naksir sama Jeff Argo dan juga Opa William Nah dalam episode malam ini kita dapat pastikan ya Ada adegan lanjutan di mana Salma pun ingin berbicara empat mata dengan Jisoo Hal ini terjadi karena Jisoo mendengar omongan langsung dari produser eksekutif yang Yang sengaja membatalkan acara atas permintaan William Itu saja hal ini membuat Jisoo menjadi karakter penting dan dia hendak bicara sama-sama Tetapi saat Jisoo hendak berbicara muncullah William William yang sudah tahu bahwa Jisoo melihatnya dan mendengarnya semakin kewalahan Karena William tahu betul jika sampai Jisoo ini membuka mulut Dan bilang bahwa acara Jeff Argo dibatalkan atas permintaan William terhadap produser eksekutif pelita TV Dapat dipastikan kesempatan kedua William akan hancur berantakan Nah dalam episode malam ini terlihat Salma ingin berbicara berdua dengan Jisoo Tentu saja hal ini membuat kita jadi semakin penasarannya Jisoo pun juga ketakutan Tetapi Salma dengan tenang minta agar Jisoo bicara jujur William yang tahu akan hal itu berusaha mengajak Salma pulang Maksudnya untuk mencegah Salma bicara dengan Jisoo Tetapi Jisoo pun terlihat ketakutan dan Salma yakin ada sesuatu yang disembunyikan Sehingga Salma minta waktu bicara berdua saja tanpa William William pun tidak bisa berbuat apa-apa dan khawatir lagi Dan terlihat dalam episode malam ini William ketakutan betul bahkan di dalam hatinya sampai bilang bahwa Jika sampai Jisoo buka suara tentang yang dia dengar tadi Maka tamat sudah riwayat William terlihat dalam adegan ya Salma pun berbicara empat mata dengan Jisoo Nah Salma minta Jisoo berbicara jujur tadi mau bicara apa penting banget Soal William dan Chef Argo Tentu saja Jisoo pun juga ketakutan ya Dia hendak bicara seperti apa Jisoo pun akhirnya berbicara bahwa dia mendengar acara Chef Argo itu Memang ya dibatalkan oleh William atas permintaan William dan juga tekanan William terhadap produser Kontan saja Salma yang mendengarkan keterangan Jisoo dan Salma yang percaya betul Kaget bukan kepala Saat pulang pun Salma pun langsung bertanya langsung kepada William Dan Salma minta William untuk bersikap dan berkata jujur Apakah benar William yang menyebabkan acara Argo jadi batal Tentu saja William pun bilang bahwa apa yang dia katakan itu bukan urusan Salma Tapi Salma bilang bahwa Jisoo mendengar produser eksekutif itu menyebutkan nama William Tentu saja William pun lalu bilang bahwa dia adalah pengacara handal Dan kliennya pun produser eksekutif dari Pelita TV Salma minta William untuk tidak berbelit-belit lagi Dan Salma minta William untuk jangan berbohong kepada dirinya kali ini Tentu saja William menjadi takut dan akhirnya mengakui bahwa iya dia yang membatalkan acara itu Tentu saja Salma menjadi kaget bukan kepala Dan minta William untuk segera membatalkan tekanan ataupun permintaannya William pun menolak hal itu Hal inilah yang membuat Salma jadi kecewa terhadap William ya Sehingga dalam episode malam ini Salma minta diturunkan dari mobil dan turun dari mobil William pun hendak mengejar Salma tapi Salma butuh waktu sendiri Dan tidak mau lagi ribut dengan William soal permasalahan Argo terus-menerus Karena saat bertengkar William menuduh Salma kok malah membela Argo Bukan mendukung suaminya Tuh saja hal ini membuat Salma jadi kecewa banget Dalam episode malam ini Salma pun memutuskan untuk tetap pulang ke rumah dan tidak mau Bertemu dengan William Hal inilah yang membuat Salma jadi galau kembali Padahal Salma sudah meminta ibunya untuk segera pulang ke rumahnya saja dulu Daripada ke rumah orang tuanya Dimana mama Salma sedang mengalami KDRT oleh ayahnya yang temperament Hal inilah yang membuat Salma jadi sedikit galau Walaupun ada kehadiran mamanya Tetapi Salma mempunyai masalah dan mamanya pun mempunyai masalah juga Terlihat William pun minta maaf kepada Salma William pun bilang dia melakukan semua ini demi Salma Karena dia tidak mau Salma jadi terikat dengan William setelah acara itu sukses Karena William menganggap jika acara Argo sukses maka pastinya Salma akan mengajak kerja sama Argo di restoran barunya Tentu saja hal ini membuat Salma jadi sedikit berbesar hati dan memaafkan William Salma bilang bahwa apapun yang dia kerjakan itu tidak ada hubungannya dengan Argo William pun berakting seolah-olah dia cemburu berat Tetapi dia tidak melakukan emosi ataupun kekerasan Dia hanya menyuruh produser ataupun menggunakan pengaruhnya Untuk menekan karir Argo Terlihat juga dalam episode malam ini Kinari pun deg-degan banget karena ada adegan yang jatuh dan seperti crush FTV romantik Kinari pun menatap mata Argo dengan dalam Tetapi kita bisa melihat ya balasan Argo menatap Kinari tidak terjadi sedikitpun pencikbeni cinta Argo memang tidak menyukai dan tidak mencintai Kinari Karena bagi Argo Kinari adalah hanya sahabat dan teman saja Tetapi lain soalnya dengan Kinari yang merasa sangat deg-degan jantungnya Wah ini dapat kita pastikan ya Kinari sangat mencintai Argo Sementara itu dalam episode malam ini juga William pun minta maaf lagi dan lagi Sudah berapa puluh kali kita melihat ya William selalu minta maaf pada Salma Dan kali ini Salma sedikit berat Memberikan maafnya Karena William sudah diberikan kesempatan kedua dan melakukan hal itu William bilang dia tidak melakukan KDRT terhadap Salma Tapi bagi Salma itu sama saja Karena William masih dipengaruhi oleh emosinya Dan melakukan dan membatalkan acara Argo Wah semakin pelik nih Salma dan William Saksikan saja episode malam ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton